Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Rivanista Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan Bagaimana kabar adik-adik sekalian Khususnya siswa-siswi kelas 4 Semoga hari ini kita semua dalam Kondisi yang sehat ya, karena dengan Kondisi yang sehat, kita bisa Belajar bersama ya Dan tentunya bisa lebih Berkonsentrasi ya Dan untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan Pembahasan dari buku pendudukan bupena Untuk asidatomi kelas 4 Jilid 4A Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup Nah, untuk kali ini Akan saya lanjutkan pembahasannya Jadi saya bahas urut ya Di tema 3, subtema 1 Kalau di video sebelumnya itu Sudah sampai pendamping pembelajaran 3 Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pendamping Pembelajaran 4 Tema 3, subtema 1, pembelajaran 4 Ini sebenarnya sudah kita bahas Tapi ini saya bahas Ulang ya Setiap pembelajaran ya Untuk mulai Atau dimulai dari tema 3 Oke, disini dibahas yang pertama Muatan PPKN KD 3.2 ya Pelaksanaan Hak dan kewajiban Dalam pemanfaatan tumbuhan ya Jadi Salah satu Salah satu manfaat menanam tanaman adalah Membuat udara menjadi segar ya Kenapa kok bisa gitu? Karena Biasanya tanaman itu pada siang hari Dia melakukan Fotosintesis Dimana dalam melakukan fotosintesis itu Dia akan meluarkan oksigen Dan Membutuhkan karbon dioksida Nah, oksigen yang dikeluarkan itu Yang membuat udara menjadi segar Nah, memperoleh udara segar Merupakan Hak kita semua Akan tetapi Kita juga wajib merawat tanaman Dengan cara Menyirami dan memberi pupuk secara teratur Setelah kita melakukan kewajiban Baru kita akan memperoleh hak Yaitu mendapatkan udara segar Dan lingkungan yang sehat Nah, oke Disini ada keterampilan portfolio Ada di sekalian Kita diminta untuk Ini ada daftar kegiatan merawat tanaman ya Yang pertama Tanamlah sebuah tanaman di alaman rumah Atau di sebuah pot ya Jadi kita diminta untuk menanam tanaman Kemudian setelah itu Setelah itu ditanam ya Kemudian buat daftar kegiatan merawat tanaman Selama seminggu Lakukan dengan teratur dan disiplin ya Tulis juga dan kewajiban yang kamu peroleh Dengan merawat tanaman Setelah seminggu Kumpulkan tugasmu kepada guru Untuk dinilai Nah, ini ya diri sekalian ya Jadi Disini ada penilaian keterampilan portfolio Berupa penilaian keterampilan Dan penilaian sikap Jadi untuk penilaian keterampilan Nah, ini Membuat daftar kegiatan merawat tumbuhan Jadi daftar kegiatan merawat tumbuhan itu apa Misalnya diri sekalian ya Mulai dari menyiram Kemudian menyiangi Kalau ada rumput-rumput yang tumbuh ya Di sekitar tanaman Kemudian termasuk menggemburkan tanah ya itu Kemudian ketepatan hak dan kewajiban merawat tumbuhan Seperti apa Apakah sudah sesuai Misalnya Wajib menyiram tanaman setiap pagi dan sore hari Nah, ternyata Sudah tepat apa belum Nah, nanti kan kita akan mendapatkan Kalau tanaman rajin disirami Pasti tanamannya akan menjadi subur Nah, kita bisa melihat tanaman itu tumbuh subur Nah, itu suatu kenikmatan juga Adik-adik sekalian ya Selain itu juga pasti Akan terasa segar ya Udara di sekitarnya Nah, itu untuk penilaian keterampilan Selanjutnya Penilaian sikap Ini sikap disiplin ya Dalam melaksana kegiatan tadi Misalnya Apakah sudah setiap hari dirawat Atau tidak Kemudian jujur Dalam menuliskan hak dan kewajiban Nah, ini penilanya Oke, itu ya Diri sekalian ya Mungkin sedikit penjelasannya Sekarang kita ke muatan matematika Ya, ini sebenarnya materinya sudah terpisah Tapi karena Di dalam buku ini Masih ada Ini saya bahas juga ya Karena ini juga sama Sebenarnya materi Di kelas 4 juga ya Tapi bukunya sebenarnya sudah terpisah Dari buku tema Ya Oke Yang pertama Pembulatan pecahan biasa Nah, pecahan biasa itu dapat dibulatkan Kesatuan terdekat Ya Pendekatan bilangan dapat dilakukan dengan Acuan bilangan 0, setengah Atau 1 ya Jadi acuannya 0, setengah, atau 1 Nah, kita bisa menggunakan garis bilangan Untuk mempermudah pembulatan pecahan Nah, ini Kita lihat misalnya ya Jadi pembulatannya itu Apakah pecahan itu Jadinya 1 atau 0 Kalau kesatuan terdekat Misalnya ini ya 1 per 5 1 per 5 Nah, berhati kan garis bilangannya ya 1 per 5 Maka kita buat Garis bilangannya 5 per 5 Atau 1 ya Dari 0 sampai 1 Atau 0 sampai 5 per 5 ya 1 per 5 2 per 5 3 per 5 4 per 5 Atau 5 per 5 Nah, ini 1 per 5 Ya, kita lihat ya 1 per 5 itu Lebih dekat ke Berapa? Lebih dekat ke 0 Atau lebih dekat ke 5 per 5 Atau 1 Nah, pecahan 1 per 5 Ternyata lebih dekat ke angka 0 Jadi pecahan 1 per 5 itu Dibulatkan menjadi 0 ya Kesatuan terdekat jadinya 0 Karena dia Lebih dekat ke 0 Tinggal lompat 1 kali Tapi kalau dia lebih dekat ke 1 Atau ke 5 per 5 Maka Kita jadikan 1 ya Tapi karena ini loncatnya Lebih dekat ke 0 Yang jadinya 0 Nah, sekarang coba kita lihat Yang kedua ya Pecahan 7 per 9 Nah, kesatuan terdekat Nah, 7 per 9 Berarti 1 per 9 2 per 9 Seterusnya Sampai 9 per 9 Nah, kita lihat disini 7 per 9 disini ya Lebih dekat ke angka 1 Atau 9 per 9 Tinggal loncat 1 2 Maka Pembulatannya menjadi 1 Bukan 0 Nah, itu adik-adik Sekalian ya Itu untuk Pembulatan Pecahan biasa Sekarang Pembulatan persen Nah, pembulatan persen Jadi untuk melakukan Pembulatan persen Caranya sama dengan Pembulatan pada Bilangan cacah Umumnya Pembulatan persen Dilakukan Ke nilai Puluhan persen terdekat Ya, puluhan persen terdekat Oke Jika nilai satuan Pada bilangan persen Kurang dari 5 Maka dibulatkan ke bawah Tetapi kalau Nilai satuan Bilangan persen itu Lebih dari Atau sama dengan 5 Kalau saya menyebutnya 5 ke atas Dibulatkan ke Atas Ini contohnya Misalnya ini ya Dede sekalian ya Oke Saya Dekatkan lagi ya Oh Ini ya Terlalu dekat ya Dede Oke Ya ini Misalnya ya Perhatikan contoh berikut Nah ini Bilangan 32 persen Dibulatkan ke puluhan terdekat Ya Jadinya 30 persen Caranya gimana kita lihat ya Satuannya adalah 2 2 itu berarti Kurang dari 5 Atau di bawah 5 Jadi Pembulatannya Ke bawah ya Jadinya 30 Karena 2 Satuannya 2 berarti Di bawah 5 Tetapi kalau dia 5 ke atas Maka pembulatannya jadi 40 Kita lihat Contoh yang kedua 76 persen 76 persen Dibulatkan ke puluhan terdekat Jadi 80 persen Karena ini satuannya adalah 6 6 itu berarti 5 ke atas Atau 5 ya 5 ke atas ya Kalau saya bilangnya 5 ke atas Atau disini Lebih dari atau sama dengan 5 Lebih dari atau sama dengan 5 Atau 5 ke atas Maka pembulatannya ke atas 35 persen Nah 35 persen Berarti ya Satuannya 5 Kalau 5 berarti Lebih dari atau sama dengan 5 Maka kita bulatkan ke atas Jadinya 40 persen Gini sekalian ya Untuk Pembulatan Persen Sekarang kita lihat ke Ayo berlatih Ayo berlatih Kita lihat disini Dimulai dari soal Nomor Satu Bulatkan pecahan berikut Kesatuan terdekat Nah disini ada 4 per 9 4 per 9 Kita lihat Nah sebenarnya Selain menggunakan Garis bilangan Kita juga bisa melihat Dari penyebutnya ya Penyebutnya ini 9 Kemudian pembilangnya 4 Nah Kalau Pembilangnya itu Kurang dari setengahnya penyebut Nah gak susah ya Setengahnya penyebut 9 9 berarti setengahnya 9 itu adalah 4 setengah ya 4 setengah Nah Kalau pembilangnya ini Kurang dari Setengahnya penyebut Maka kita bulatkan ke bawah Tetapi kalau pembilangnya ini Lebih dari atau sama dengan Setengahnya penyebut Maka kita bulatkan ke Atas Nah ini Setengahnya penyebut ini berarti 4 setengah Sedangkan ini 4 Nah berarti dia Kurang dari ya Kurang dari setengahnya penyebut Maka ini Kita bulatkan jadinya adalah 0 ya Oke Nah ini kita pakai tanda kira-kira ya Kemudian yang B 8 per 9 ya Setengahnya masih 4 setengah ya Kalau 9 berarti 4 setengah 4 setengah berarti ini 8 Lebih dari ya Lebih dari 4 setengah berarti ini Kita bulatkan menjadi 1 Aduh itu sekali ya Oke Kemudian ini yang C 1 per 3 Nah 1 per 3 setengahnya berarti 1 setengah ya 1,5 1,5 berarti Ini 1 Nah berarti ini Lebih kecil dari Separohnya penyebut Berarti ini kita bulatkan Jadinya 0 Kemudian yang D Yang D ada 6 per 9 6 per 9 Setengahnya 9 itu berarti 4 setengah Ini 6 Nah berarti sudah lebih dari Separohnya Berarti ini Jadinya 1 ya Kemudian yang E 5 per 8 5 per 8 Separohnya 4 Ini 5 Berarti dia sudah lebih dari Berarti 1 Demikian juga untuk yang F Berarti ini Setengahnya adalah 4 Setengahnya 4 Ini 2 Kurang dari setengahnya Berarti 0 Kemudian yang G Yang G ini Berarti setengahnya adalah 3 setengah Ini disini 3 ya 3 berarti kurang dari ya Nah maka kita bulatkan Jadinya 0 5 per 9 Setengahnya 4 setengah Ini 5 Nah ini berarti kita bulatkan Jadinya 1 Ya Kemudian yang I 5 per 6 Ya 5 per 6 Setengahnya disini berapa? 3 ya 3 ini 5 Berarti dia B besar Maka kita bulatkan jadi 1 Kemudian yang G 2 per 6 Setengahnya 6 itu berarti 3 Nah ini 2 Berarti Nah Kurang dari setengahnya berarti 0 Gini ya Sekalian ya Yang I sama G Tidak kelihatan ya Oke saya Ini Oke ini sudah saya bulatkan semuanya Dari A sampai dengan G Ingat ya Kita pakai setengahnya Dari penyebut Nah kalau kurang dari setengahnya itu berarti Pembulatannya ke bawah Kalau setengahnya penyebut ke atas itu kita bulatkan ke atas Ya Oke sekarang yang nomor 2 Pembulatan ke puluhan terdekat yang persen ya Persen ini tadi Sudah kita pelajari ya Kalau 5 ke atas itu ya Kalau satuannya berarti ya kita bulatkan puluhan Satuannya kalau 5 ke atas itu kita bulatkan naik Kalau di bawah 5 Kita bulatkan menjadi turun Nah ini berarti satuannya 5 Satuannya 5 berarti ini jadinya 80% ya Dari sekalian ini 80% Kemudian untuk yang B Nah disini sudah saya tuliskan Dari sekalian jawabannya ya Oke yang B ini jadinya Berarti 40% Ya Kemudian yang C 48 8 berarti 5 ke atas Jadinya 50% Ya Kemudian yang D 17 Berarti 7 Jadinya 20% Yang E Ini 3 Berarti di bawah 5 Maka jadinya 80% Yang F 47 Satuannya 7 Berarti jadinya 50% Yang G 62 Satuannya 2 Berarti jadinya 60% ya Ini 77 Satuannya 7 Berarti 5 ke atas 5 ke atas kita bulatkan naik Jadinya 80% Kemudian yang I 4 4 itu berarti di bawah 5 Berarti ini pembulatannya jadi 90% Yang C ini satuannya 9 9 berarti 5 ke atas Ini jadinya 30% Ini adik-adik sekalian ya Oke saya dekatkan Untuk yang nomor 2 Nah ini jawabannya yang A 80% Yang B 40% Yang C 50% Yang D 20% E 80% F 50% G 60% H 80% I 90% Dan C 30% Itu ya diri sekalian ya Oke Sekarang kita kemuatan pelajaran berikutnya Ada bahasa Indonesia ya Ini Tentang pertanyaan wawancara yang baik Jadi Bagaimana membuat pertanyaan wawancara yang baik Jadi Supaya pada saat wawancara Itu Bisa Mengalir Ya Percakapannya bisa mengalir Dan Tidak terburu-buru Nah Ketentuan pertanyaan wawancara yang baik Itu mencakup hal berikut ini Yang pertama Pertanyaan wawancara disusun secara runtut Yang kedua pertanyaan dimulai dari pertanyaan yang umum Kemudian baru Pertanyaan khusus Kemudian Yang ketiga pertanyaan wawancara sebaiknya berkelanjutan Dan yang keempat Setelah narasumber Menjawab pertanyaan Kamu juga dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber Itu ya diri sekalian Nah disini Ada keterampilan kinerja praktek untuk membuat daftar pertanyaan sesuai topik Adik-adik bisa dipilih Ada tiga topik Merawat tanaman buah Menjaga kesuburan tanaman Dan juga menjaga Kebersihan hewan peliharaan Silahkan dibuat daftar pertanyaan dipilih salah satu ya Disini sudah coba saya tuliskan adik-adik Kalau mungkin mau dijadikan referensi ya Disini saya buat Contoh pertanyaan dengan topik menjaga kebersihan hewan peliharaan ya Sebenarnya kalau kita sudah tahu Narasumbernya itu punya hewan peliharaan apa Kita bisa lebih mudah Ini saya buat secara umum aja ya Kalau misalnya dia punya kucing Atau punya burung Atau apa ya Jadi saya secara umum Hewan apa yang Bapak pelihara Nah misalnya kalau kucing kan Mengapa Bapak memelihara kucing Berapa jumlah kucing yang Bapak pelihara Itu lebih spesifik Tapi ini secara umum ya Mengapa Bapak memilih hewan peliharaan tersebut Nah ini pasti kalau Bapaknya sudah memiliki hewan peliharaan Maka akan dijawab Misalnya kucing Mengapa Bapak memilih kucing Nah yang ketiga Sejak kapan Bapak memelihara kucing Nah bagaimana cara merawat kucing ini Nah itu kalau kucing ya Kemudian siapa yang bertugas belajar kebersihan kucing ini Nah kemudian yang enam Bagaimana cara agar kucing ini tetap bersih Nah misalnya kalau kucing gitu ya Biasanya bisa dibawa ke dokter Atau dimandikan Atau di grooming ya Nah itu ya adik-adik sekalian ya Nanti mungkin kalau adik-adik sudah tahu Siapa narah sumberna Bisa ini diganti Hewan peliharaannya apa Ini hanya contoh saja adik-adik sekalian Oke untuk pendamping pelajaran 4 Berarti sudah ya Untuk pendamping pelajaran 5 Nanti akan kita bahas di video berikutnya Terima kasih sudah belajar bersama Semoga bermanfaat Dan saya rasa cukup sekian Seakhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh